Assalamualaikum Bapak Ibu, jumpa lagi bersama saya Muhammad Abdul di channel Inspirasi Guru Kali ini saya akan memberikan informasi penting untuk Bapak Ibu Seberapa penting informasi ini tentu sangat penting dan jangan dilewatkan Bapak Ibu, di video ini saya akan memberikan informasi kepada Bapak Ibu Agar tugas Bapak Ibu menjadi lebih mudah dengan aplikasi ini Sebenarnya bukan hanya untuk guru saja Tapi juga untuk mahasiswa maupun siswa bisa menggunakan aplikasi ini Apalagi aplikasi ini sangat membantu pekerjaan kita dalam menulis Nah, saya akan menginformasikan Bapak Ibu Kalau selama ini kita membuat tulisan dengan susah payah mengetikan jari Apalagi kalau mengetiknya menggunakan jari 11 atau jari 1 Tentu sangat merepotkan Nah, kali ini saya akan memberikan informasi kepada Bapak Ibu Bagaimana cara menulis tanpa mengetik Kita cukup membacakan teksnya saja Lalu secara otomatis teks itu akan tertulis Nah, bagaimana caranya? Ini saya kasih tahu Bapak Ibu Caranya Bapak Ibu Pertama, Bapak Ibu membuka Chrome Kita menggunakan Chrome Kalau Mozilla tidak bisa Silakan kita buka Chrome Lalu kita klik titik 9 ini Lalu Bapak Ibu kita pilih doc Dokumen Kita klik Kemudian kita klik ini Tanda tambah ini Untuk memulai lembar kerja Selanjutnya kita atur dulu Bapak Ibu di sini Di sini ada tool Klik tool Nah, lalu Bapak Ibu pilih voice typing Voice typing Klik Lalu dia akan muncul seperti ini Nah, Bapak Ibu ini belum aktif ya Nanti kalau kita klik Ketika warnanya sudah berubah menjadi orange Orange atau merah ya Ya, kira-kira seperti itu Kalau sudah seperti itu Dia berarti sudah aktif Nah, karena ini masih dalam bahasa Inggris Inggris, US Tentu kita belum maksimal Kalau menuliskan kata-kata bahasa Indonesia Tapi kalau bahasa Inggris Ini pas Misalnya kalau bahasa Inggris Kita coba Kita aktifkan dulu speakernya Kemudian kita coba untuk Hanya dengan membacakan saja Dia akan secara otomatis Menyimpan Kita coba ya Halo, my name is Muhammad Abdu Oke Jadi dia sudah langsung Langsung nulis dia ya Oke, seperti itu Bapak Ibu Nah, karenanya Karena kita orang Indonesia Dan akan membuat tulisan bahasa Indonesia Maka ini kita rubah dulu Kita rubah dulu ke bahasa Indonesia Ini ada bahasa Indonesia Kita pilih Nah, lalu kita bisa mengetikkan Ya, kata-kata atau kalimat atau narasi Dalam bahasa Indonesia Ya, ini kita contohkan ya Perkembangan teknologi Semakin mempermudah kehidupan manusia Kita kasih titik Kalau sudah kita kasih titik Ya, kemudian kita rekam lagi Bayangkan saja Dahulu kalau membuat tulisan Menggunakan mesin tik Repotnya bukan main Kalau tulisannya salah Maka kita harus mengulang kembali dari awal Bahkan mengganti kertas berkali-kali Kemudian muncul komputer menggantikan mesin tik Pekerjaan semakin mudah Apalagi sekarang menulis Tidak perlu ketik lagi Cukup dengan membacakan teks Secara otomatis Tek tersebut akan terketik Dengan sendirinya Nah, Bapak Ibu kira-kira seperti itu Jadi, menggunakan Google Docs ini Ini luar biasa, Bapak Ibu Jadi, kita tidak perlu repot-repot lagi Mengetikkan jari Apalagi yang jarinya tidak terampil Mengetik ya Jadi, siapkan teksnya saja Kemudian Ya, caranya seperti tadi Maka dengan sendirinya Akan terketik di aplikasi ya Di komputer kita Nah, selanjutnya Bapak Ibu Teks ini akan tersimpan secara otomatis di drive kita Drive kita Nah, kalau Bapak Ibu ingin mengubahnya ke Word Ini di Google Docs Ingin mengubahnya Kita cukup block saja Block ini Block tulisan kita tadi Oke, block Kemudian kita Ctrl-C Ya, kita copy Lalu kita masuk ke Word ya Kita masuk ke Word Dan kita bisa pastikan Di Word itu Sehingga kita bisa bekerja di Word Kalau tidak biasa bekerja di Doc Google Docs Kita pastikan Tuh Jadi, kita tidak perlu mengetik lagi Cukup membacakan saja Oke, barangkali itu Bapak Ibu Informasinya Ya, mudah-mudahan bermanfaat Dan jangan lupa Comment, like, dan subscribe And subscribe